Hai Hai pemerintah yutubers Hai ketemu lagi di channel aku channel telah bina nyeriana aku akan main expose tradisi suku Dayak Puncuka yaitu tradisi nyamaru nah disini adalah persiapan untuk acara nyamaru nah persiapan yang kita siapkan sekarang yaitu memasak menyiapkan untuk lopet ya Nah ini ini namanya persiapan untuk membuat lopet lopet ini dibuat dari beras dimana ini namanya beras-beras apa beras Joma namanya beras Joma itu beras yang padinya padinya direbus kemudian setelah padinya direbus setelah dijemur baru digigit ini hasilannya kuras Joma ini yang akan kita buatkan lagi tetap akan kita masak dengan daun ini adalah daun ini terima kasih berasnya dicuci dulu ke dalam air ini setelah dicuci baru dimasukkan ke punisan hasilnya akan seperti ini nah untuk memasaknya sendiri memasaknya menggunakan bambu untuk memasak jadi nanti selanjutnya dituangkan ke dalam air dan dimasak di tungku perhatian kita ambil beras segenggam kecil kemudian disimpan di daun diratakan dan dilipat jadi daunnya harus di alas daunnya di alas dengan nampan selanjutnya kita akan masukkan bungkusan hokternya ke bambu dia tidak boleh terlalu sempit tapi tidak boleh terlalu sempit jadi pemirsa ini kan sepanjang tinggi jadi diperkirakan tiga susunan pemirsa youtubers ini adalah proses memasak lopet yang tadi kita bungkus dan juga memasak lemang nah ini dia prosesnya ini sudah mendidih nih pemirsa dan juga kalau kita lihat bambunya sudah berubah warna sudah mulai apa ya namanya ya agak gosong-gosong agak hitam jadi ini proses memasaknya sudah berlangsung sudah hampir matang ini tadi bambunya ditutup-tutup begini dengan daun yang ini adalah lemang dan yang bambunya besar-besar ini ini adalah tempat memasak lopet oke pemirsa youtubers lopetnya sudah matang dan akan kita belah dan akan disusun ke badak atau ke baku nah ini bapak saya bapakku sedang membuka tonok lopetnya atau membuka bambu lopetnya nah coba dibuka satu pak mau lihat nah pemisah hasilnya hasil ofetnya seperti ini nah pemeriksa youtubers ini ini hasil masakan lopetnya musik 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 pemersah untuk memakan lopetnya tidak perlu menggunakan lauk ataupun sayur tapi kita makan langsung karena rasa dari nasi lopet ini wangi dan enak sekali pemersah nah ini adalah hasil hasil lopet yang sudah dimasak kita simpan di baku untuk nanti akan kita sudi hidangkan ke nah terimakasih untuk kalian sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya terimakasih 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 terimakasih